Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Apa kabar? Semoga semua berada dalam keadaan baik Hari ini kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Dimana kita berada di hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021 Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan Marilah kita satu di dalam doa, mari berdoa Engkau begitu baik, engkau begitu setia Kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Pengharapan kami hanya kepadamu ya roh kudus Yang akan menolong kami agar kami membaca dengan baik Dan merenungkan firmanmu ini Biarlah dalam kasihmu kami melakukan semua dengan benar Dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak di sorga bersabdalah Kami siap menyambut firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudara Masmur 130 ayat 1-8 Seruan dari dalam kesusahan Nyanyian siara Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan Tuhan dengarkanlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku Jika engkau ya Tuhan Mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan siapakah yang dapat tahan Tetapi padamu ada pengampunan Supaya engkau ditakuti orang Aku menanti-nantikan Tuhan Jiwaku menanti-nanti Dan aku mengharapkan firmannya Jiwaku mengharapkan Tuhan Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Berharaplah kepada Tuhan Hai Israel Sebab pada Tuhan ada kasih setia Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang akan membebaskan Israel Dari segala kesalahannya Demikian firman Tuhan Haleluya Amin Kekasih-kekasih Kristus Tema kita saat ini Merespon pengampunan Tuhan Umpebali katilendokan jomai puang Sahabat-sahabat Kristus Bagi setiap orang Yang sedang menanti putusan di pengadilan Tentu memiliki perasaan yang berbeda Bagi mereka yang merasa bersalah Mungkin perasaannya sedang was-was Menanti hukuman Tetapi Bagi mereka yang merasa tak bersalah Tentu mereka mengharapkan pembebasan Lalu Bagaimana dengan putusan dari Tuhan? Sahabat-sahabat Kristus Pemasmur sadar Bahwa Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya Dan tidak seorang pun yang dapat meluputkan dirinya Dari hukuman Tuhan Karena itu Pemasmur berharap kepada Tuhan Yang berdaulat untuk menghukum dan mengampuni Sudara Sebagai pengakuan akan kedaulatan dan kasih setia Tuhan Pemasmur yakin Dalam sejarah perjalanan umat Tuhan Berulang kali umat tidak setia Bahkan berontak pada Tuhan Sehingga umat harus dihukum oleh Allah Namun di hari-hari berikutnya Allah kembali menyatakan pengampunannya Setelah umat mendapat didikan lewat penghukuman Tuhan Sahabat Kristus Dalam keberdosaan Kita pasti mengharapkan pengampunan Dan pembebasan dari Tuhan Oleh karena itu dibutuhkan sikap penyerahan diri Kita mesti sadar Bahwa kasih Allah tidak berkesudahan Dalam kehidupan kita Sehingga kita perlu merespon kebaikan Allah itu Dengan melakukan kehendaknya Dengan cara menjauhkan diri dari dosa Biarlah kita semua dapat melakukannya Dalam tuntunan roh kudus Amin Mari berdoa Kasihmu sangat indah bagi kami ya Tuhan Engkau mengampuni dosa kami Dan kami bersyukur Bahwa sungguh engkau melepaskan kami Dari ketakutan Dari dosa yang membelenggu Biarlah kami terus memegang firmanmu Berharap kepadamu Sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan tenang Bapak engkau tahu bahwa banyak saudara-saudara kami Dalam kelemahan tubuh Engkau hadir untuk memulihkan mereka Mungkin ada yang mendengar renungan ini Dan merasakan bergumulan dengan sakit Tuhan jamalah Nyatakan mujizat dan kuasamu Agar mereka pulih Dan nama Tuhan selalu kami muliakan Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Engkau bekerja dengan kuasamu yang hebat itu Sudara-sudara kami yang memiliki banyak pergumulan Tuhan topang Hadirlah sebagai Immanuel yang menyertai Dan memberi jalan keluar dari pergumulan kami Yang bersuka cita Tuhan Sempurnakan suka cita mereka Kehidupan kami Pekerjaan kami Anak-anak kami Yang mempersiapkan diri menghadapi semester Atau yang sementara semester Tuhan tolong dan berkati mereka Semoga mereka dapat menyelesaikan semua dengan baik Dan memberikan hasil yang menyenangkan bagi anak-anak kami Kami percayakan juga setiap pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hambamu Para pelayan-pelayanmu di jemaat ini Kiranya mereka bekerja dengan penuh kesetiaan Dan setiap firman yang ditaburkan menjadi berkat bagi jemaatmu Pemerintah kami Tuhan berkati untuk terus memerintah dengan bijaksana Biar kami semua dapat hidup dalam suasana tentram dan damai Oh Bapak di sorga jaga kami selanjutnya Kami percayakan hidup kami dalam kuasamu Sebagai gembala yang agung akan memberikan ketenangan, kedamaian Dan kami tidak akan takut menghadapi hidup ini Di dalam kuasamu lah kami berani Menyaksikan janji Tuhan yang dasyat itu Terima kasih Bapak Ini doa kami Kami membawanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih Sudara-sudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini Kiranya firman ini menjadi berkat bagi Sudara-sudara Dimanapun Sudara-sudara berada Tuhan Yesus memberkati Salam Sehat Terima kasih Sudara-sudara Terima kasih.